Mulai dari usia berapa suka ikut lomba dakwah? Kalau ikut lomba pada usia SMP SMP itu udah mulai mengikuti dari tahap antar asrama waktu di pondok pesantren Nah awal ceritanya ini sedikit agak mengarah ke dakwah Ini sebenarnya pemaksaan sebenarnya Coba diceritakan biar lebih menarik nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kreatif Ketemu lagi dengan saya Ahmad Molana Nah di video kali ini saya sangat senang sekali Karena hari ini adem sekali di ngopi ini Kita kedatangan tamu yang spesial banget Dia pernah nampil di berbagai TV Kita sambut Kak Sasa Iya assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana kabarnya Mbak Sasa? Alhamdulillah baik Sehat ya? Sehat alhamdulillah Alhamdulillah Gimana nih sekarang Kak Sasa aktivitasnya? Aktivitas hari-hari? Iya Alhamdulillah berjalan dengan lancar Walaupun memang dengan keadaan seperti ini Ada beberapa yang biasanya kita lakukan Tetapi tidak dilakukan Kayak gitu Tapi sejauh ini alhamdulillah aktivitas masih tetap berjalan Walaupun di rumah saja Tapi memang ada beberapa yang harus diselesaikan Seperti pekerjaan rutin Oke Kalau boleh tahu nih sekarang Kak Sasa itu kegiatannya apa sih? Kegiatan ini kuliah Tapi sudah alhamdulillah nih Bang Sudah menyandang gelar ESOS Beberapa waktu lalu Online sih Online ya Alhamdulillah memang keadaan yang memaksakan kita untuk online tadi Ya tidak apa-apa Yang penting ini bisa jadi pelajaran baru ke depannya Kayak gitu kan Kuliah Tapi belum wisuda nih Belum dijadwalkan untuk wisuda Terus kerja juga Beberapa waktu lalu Bulan puasa Awal puasa kemarin Mengikuti kompetisi lagi Aksi para juara Ikut lagi ya Ikut lagi alhamdulillah Tapi alhamdulillah juga sudah berhenti sampai Eliminasi Tapi pengalaman Belajar Pengalamannya kan Orang mau ikut aja Mungkin susah dapat kesempatannya Ya karena memang kesempatan tidak datang dua kali Kita sebelumnya pernah mengikuti di 2016 tadi kan Di 2016 Kita pernah mengikuti ajang aksi 2016 Nah kemudian diamanahkan lagi Dipercaya lagi Sama orang-orang di Indosiar lah Katakan seperti itu Untuk Bertanding lagi Melawan para juara Melawan para juara-juara Yang juara 1, 2, 3, 4, 5 Sampai seterusnya Dan alhamdulillah Di peringkat 8 Diberi kesempatan nih bang Untuk melawan para juara 1, 2, 3, 4, 5 Nah itu Kesempatan yang Luar biasa berharga sih Bagi Sasa Walaupun memang Ilmunya kita belum sampai pada Jenjang yang Kayak mereka gitu Tapi alhamdulillah Sangat mahal ya Sangat luar biasa Oke Banyak orang yang pengen kayak gitu Tapi Belum tentu bisa dapat kesempatan itu kan Alhamdulillah Nah kalau bicara dengan kesempatan kemarin Kak Sasa itu Dapat ikut di Indosiar Itu sistemnya gimana sih? Seperti biasa 2016 tentunya kayak Iyalah selayaknya ajang kompetisi Mencari bakat Tentu ada audisinya Audisi pada saat itu Di 2015 Sasa pernah gagal bang Nah pernah gagal Tapi dalam hati ini harus Ikut lagi-ikut lagi sampai Keinginan Tercapai untuk bisa berdiri Di panggung aksi Indosiana Pada saat itu Di 2015 gagal Kemudian kita coba lagi Di 2016 Alhamdulillah Di 2016 itu Satu-satunya kalbar Yang Lolos Pada 2016 itu Ya saya ingat sekali Pertama ketemu Waktu itu Pas Ramadhan 2016 Saya ketemu dengan Sasa Jadi Pas Kalau tidak salah Ramadhan itu Sasa pulang dari Jakarta Dari Indonesia Jakarta Delapan besar Untuk masuk Oh iya Di sahur-sahur Mumpawah dulu Boleh tidak diceritain dikit Sebelum masuk ke aksi nih Sebelum Sasa dikenal orang nih Dulu kan Kita tidak tahu nih Sasa nih Yang mana gitu kan Sebelumnya aktivitasnya Seperti apa Atau Profesinya jadi apa Oke jadi Alhamdulillah Sebelum Menyandang gelar Dari Alumi Aksi 2016 ini Memang Sebelumnya Ada beberapa Tahapan Pada saat itu Mengikuti lombak dulu Bang Antara daerah Antara RT Daerah Terus Kecamatan lah Gitu kan Ibaratnya provinsi Nah pada titik ini Sasa belajar Belajar dari Katakanlah belajar dari nol Belajar dari nol Untuk bisa Sesuai dengan yang Sasa inginkan Untuk menutupi Kekurangan-kekurangan Sebelumnya ya Ya Belajar terus Jadi Sasa mengidolakan Sosok Kiai Haji Zainuddin MZ Nah makanya Sasa terinspirasi Untuk Berdakwah Dengan cara sendiri Kayak gitu kan Banyak yang bilang Kalau perempuan berdakwah itu Lemah-lembut Dan Ya atau Apalah gitu Jadi Pada dasarnya Semua orang itu Memang diwajibkan Untuk berdakwah Ya kan Diwajibkan untuk berdakwah Tidak hanya di ini Tidak hanya di Atas mimbar gitu kan Berdakwah itu Adalah Seseorang yang Menyampaikan Sesuatu Yang baik Yang baik Nah baik itu Melalui Perkataan Perbuatan juga Perbuatan Pakaian Bahkan sekarang Kalau bisa kita bilang Malahan Apalagi kalau kita Main social media Itu Lahan dakwah Bagi kita Yang kaum milenial kan Kayak kita update Status Gitu kan Kata-katanya Captionnya Kalau menarik Dan inspirasi orang Itu udah bernilai Dakwah Dakwah ya Nah Waktu Sebelum di aksi Tadi kata Kak Sasa Itu ikut Dari Tempat ke tempat Kampung ke kampung Ikut Lomba-lomba Yang kelas Daerah gitu kan Itu udah Udah biasa Untuk tampil Atau diundang Ngisi Tausiah di acara Atau gimana Sebelum aksi Sebelum Sebelum aksi Mengikuti lomba Kayak MTK Terus pidato Yang Dan pokoknya Yang berhubungan Dengan dakwah Yang berhubungan Dengan cerama Pidato Nah jadi Mengikuti Kegiatan Yang berhubungan Dengan dakwah Jadi Kalau diundang Mungkin Belum Paling diundang Itu Kayak Mengisi acara Kawinan Mengisi Sebagai Saritilawahnya Saritilawah Tapi kalau Mengundang Untuk Dakwah Cerama Itu Belum Pada saat itu Jadi masih tahap Lomba Ikut lomba Kompetisi Mulai Dari usia berapa Suka ikut lomba Dakwah Kalau ikut lomba Pada usia Ini sih SMP SMP Itu udah Mulai mengikuti Dari tahap Antar asrama Waktu di pondok pesantren Nah awal ceritanya Ini sedikit Agak Mengarah Kedakwah Ini sebenarnya Pemaksaan Sebenarnya Coba diceritakan Biar lebih menarik Jadi Poku itu Pernah Di pondok Ketua kamar Sasa itu Pokoknya Di antar pondok ini Mengadakan Lomba-lomba Antar Kamar Antar kamar Asrama Pondok Pesantren Seperti itu Jadi Yang lainnya ini Udah Mengisi Profesi Masing-masing Misalnya Ada yang Tilawa Ada yang Kaligrafi Dan lain sebagainya Seperti kategori Di MTQ Ya kategori-kategorinya Udah Udah mereka penuhi Jadi Tinggal Sasa pada saat itu Belum Belum kebagian Perlombaan Jadi Inisiatif Dari ketua asrama Untuk Sasa mengikuti Syarhil Quran Di bagian Pensarahnya Ceramahnya Nah pada saat itu Sasa langsung Panik dong Karena Pensarah itu Harus menguasai Bahasa-bahasa Terus juga Hapalan Tentang Agamanya Atau Apalah itu Harus Memang Memenuhi Gitu kan Jadi Harus ngapal yang Kalau tahap awal kan Ibaratnya kita Menghapal lah ya bang Menghapal Beberapa konsep Jadi memang Agak keberatan Pada saat itu Sempat menolak nih bang Oh saya gak mau Ini kak Karena saya merasa Keberatan nih Keberatan saya gak mau Karena Memang Menghapal Sulit Gitu kan Karena pada saat itu Memang sulit Untuk menghapal Antara gak mau Memang Sulit juga Jadi memang Bertolak belakang Pada saat itu Tapi Memang kondisi Mengharuskan Mengharuskan Sasa harus Mengikuti Pensarah Karena tidak ada Yang lain lagi Yang bisa diwakili Tidak ada tempat lagi Untuk diganti Tidak ada orang Yang bisa menggantikan Pada saat itu Jadi Mau gak mau Jadi Pada saat itu Sasa berpikiran Sasa menghapal Ini bakalan Sampai berbulan-bulan Sedangkan Waktunya Sisa sekitar Tidak sampai sebulan Nah pada saat itu Tapi karena Beberapa saran Masukan Juga ada guru Di sana Ustadz Jadi Mereka memberikan Masukan Terus gini Teknik Menghapal Terus Teknik Bagaimana Berbicara Ketika lupa Jadi Ada beberapa Teknik Yang memang Diajarkan Pada saat itu Jadi Kita diajarkan Ketika kita lupa Ada beberapa Poin yang bisa Untuk kita membantu Mengingat Apa yang kita hafal Nah kayak gitu Jadi Sambil belajar Sambil menghapal Bang pada saat itu Ketika Di jalan Satu Dua Tiga hari Itu Mulai terasa Manfaatnya Oh Ternyata Tidak seperti Apa yang saya bayangkan Menghafal Tidak seperti Sesulit yang Saya bayangkan Jadi Alhamdulillah Menghafal 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 Dan akhirnya Mungkin Sekitar Tidak sampai Satu minggu Itu alhamdulillah Sudah 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 Menghafal Tinggal Bagaimana kita Menempatkan Intonasi Dan lain sebagainya Pada saat itu Alhamdulillah Sampai ujungnya Oh Alhamdulillah Saya bisa Ternyata Ternyata Tidak Sesulit Kalau kita Usaha Itu sih Kata kuncinya Yang penting Kita Giat Kata kuncinya Yang penting Kita ada Mau usaha Terus Ya walaupun Tadi Dasarnya Paksaan Tapi Alhamdulillah Berarti Itu bisa Jadi Awalnya Memang Paksaan Tapi Rejeki Sebenarnya Dipaksa Oleh guru Dipaksa Oleh Kakak Tingkat Atau Bagaimana Gitu Kakak Kelas Padahal Tidak Mau Tapi Tiba-tiba Jadi Bisa Malahan Bisa Menghasilkan Alhamdulillah Yang membuat Sasa Tidak Kecewa Pada saat Itu Juara Nah Sekali Tampil Pada saat Itu Waktu Pertama Kali Ikut Lombakan Bang Jadi Tampil Juara Satu Jadi Ada Kebanggaan Tersendiri Bahwa Oh Ternyata Kita Bisa Kalau Kita Berusaha Kalau Kata Orang Puan Tiana Bakat Alam Amin Jadi Memang Ya Harus Ada Ikhtiarnya Juga Nah Biasanya Kalau Untuk Ustadz Atau Ustazah Dia Dalam Bertausia Itu Kan Ada Mengikuti Qiblat Qiblat Dari Ustadz Atau Ustazah Yang Dulu Kalau Ciri Khas Kak Sasa Ini Ikut Siapa Atau Memang Buatan Sendiri Atau Gimana Nah Itu Tadi Seperti Yang Sasa Sampaikan Bahwa Sasa Itu Sangat Mengidolakan Sosok Kiai Haji Zajudin MZ Selain Beliau Retorikanya Menarik Terus Bahasa 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 Beliau Gunakan Enak Didengar Terus Santun Bahasanya Pokoknya Mungkin Kalau Bercerama Awal-awalnya Ada sedikit Khas Yang mungkin Meniru Ibaratnya Tapi Lama-kelamaan Kita menemukan Jati dirinya Kita sendiri Menemukan Rasa Menemukan Rasa Dari Berdakwah Kita sendiri Itu seperti Apa Memang awalnya Meniru dulu Ini bang Meniru Mungkin Karena kita Tidak percaya Diri Tadi Tidak percaya Diri Makanya Meniru Sedikit Cerama Dari Ustadz Ustadz Yang Pada saat Itu Sasa Idolakan Kiai Haji Zajudin MZ Dan Alhamdulillah Mungkin Sasa Merasa Sendiri Perubahan Perubahan Demi perubahan Mungkin Sudah Ke arah Berdakwah Secara Pribadi Alhamdulillah Kak Sasa Kan Tadi kita Sudah Bicara Tentang Kiblat Kakak Di awal Berpatokan Istilahnya Meniru Sedikit Dari Beberapa Tokoh Yang Lalu Mungkin Dari Sahabat Kreatif Ini Ada Yang Sudah Mulai Rindu Mau Dengar Suara Tausiah Dari Kak Sasa Atau Ada Yang Belum Sempat Lihat Kita Minta Sedikit Tausiah Dari Kak Sasa Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hamdan Wasyukran Dillah Solatan Wassalaman Adar Rasulullah Amma Ba'du Sahabat Kreatif Yang Dimuliakan Oleh Allah Doktor Muhammad Hussein Al-Baddati Seorang Ilmuwan Berkebangsaan Irak Mengatakan Dalam Bukunya Secara Garis Besar Al-Quran Mendeskripsikan Kepada Kita Bahwa Ada Tiga Makna Dari Sebuah Musibah Yang Pertama Musibah Sebagai Ujian Dari Allah Yang Kedua Musibah Sebagai Siksaan Dari Allah Untuk Kita Manusia Yang Ketiga Musibah Sebagai Rahmat Dan Tazkiah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahabat Kreatif Yang Dimuliakan Oleh Allah Kita Perhatikan Berkaitan Dengan Hal Ini Kita Lihat Saat Ini Indonesia Kita Sedang Bersedih Pertiwi Kita Sedang Menangis Karena Apa Di Beberapa Daerah Terjadi Musibah Datang Silih Berganti Kita Lihat Mulai Dari Gempa Bumi Tanah Longsor Banjir Bandang Yang Melanda Saudara Saudara Kita Tsunami Yang Menyapu Habis Bahkan Akhir Akhir Ini Indonesia Dan Global Dihebohkan Dengan Munculnya Sebuah Wabah Penyakit Yang Dapat Membahayakan Keberlangsungan Hidup Manusia Sahabat Kreatif Yang Dimuliakan Oleh Allah Mudah Mudahan Musibah Yang Allah Berikan Kepada Kita Adalah Bentuk Cintanya Allah Kepada Kita Dan Kita Bisa Mengambil Hikmah Serta Pelajaran Karena Tidak Ada Sesuatu Yang Allah Ciptakan Itu Sia-sia Melainkan Ada Hikmah Karena Allah Merupakan Bentuk Perencana Yang Sangat Sangat Sempurna Sebaik Yang Allah Ciptakan Itu Adalah Sebaik Baik Untuk Kita Manusia Oleh Karena Itu Mari Kita Mengambil Pelajaran Dan Mengambil Hikmah Janganlah Kita Bersedih Dengan Musibah Yang Allah Berikan Kepada Kita Sahabat Kreatif Yang Dimuliakan Oleh Allah Kiranya Cukup Sekian Yang Dapat Disampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Cuplikan Memang Aduh Saya dengar Sambil melihatnya Aduh Rasanya Masuk Amin Saya Rasa Bahagia Sekali Dapat Mengundang Orang Seperti Kak Sasa Terima kasih Juga Kepada Abang Memet Tim Sahabat Kreatif Yang Sudah Memberikan Kesempatan Memang Maksud Kita Bikin Program Acara Ngopi Ini Kak Sasa Sedikit Kita Jelaskan Kita Pengen Memperkenalkan Orang-orang Yang Punya Prestasi Dan Punya Inspirasi Kepada Masyarakat Khususnya Di Kalbar Suaranya Merdu Terus Penuh Penghayatan Lagi Tau Sihanya Amin Banyak Belajar Bang Sama Senior Senior Karena Kita Untuk Belajar Tidak Boleh Berhenti Sampai Kapanpun Kita harus Terus Belajar Saya Mau Nanya Juga Kak Sasa Selama Ini Setelah Menjalani Da'wah Ini Apa Prestasi Setelah Aksi Atau Sebelum Sampai Saat Ini Dari Awal Sampai Saat Ini Di Dunia Da'wah Apa Aja Prestasinya Alhamdulillah Itu tadi Seperti Pernah Menjuarai Dari Tingkat Rendah Tadi Dari Asrama Pesantren Terus Kemudian Antar Sekolah Ya Pokoknya Berda'wah MTK Terus Kemudian Pokoknya Bidang-bidang Yang memang Mengarah Kepada Da'wah Alhamdulillah Pernah Menjuarai Terus Kita juga Beberapa Waktu lalu Pernah Mengikuti Bukan Ini sih Bukan Mengikuti Memang Berpartisipasi Ibaratnya Di salah satu Ini juga Tim Untuk Mengikuti Main film Alhamdulillah Sudah terjun ke dunia Film rupanya Filmnya Lokal Alhamdulillah Tapi semoga Bisa go Internasional Amin Amin Tapi belajar Itu tadi Karena Kita tadi Betul kata Abang Belajar Kita tidak boleh Merasa puas Harus Jalan terus Dapat Satu Mau dua Dapat dua Mau tiga Gitu kan Kita mau belajar Kalau boleh tahu Cerita sedikit dong Waktu Main film Itu filmnya Film apa Terus Film Tim dari mana Jadi Beberapa Waktu lalu Beberapa tahun Beberapa tahun Lalu Pernah diajak Salah satu Tim Untuk Mengikuti Filmnya Dan Tidak terlepas Dari Dakwahnya Sasa Jadi memang Ketika berada Di film itu Sasa tidak terlepas Dari Dakwahnya Memang perannya Sebagai Wanita Pendakwah Atau gimana Tidak Pada saat itu Seorang Kasir 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 Di tempat cukur Jadi memang Pada saat itu Menceritakan bahwa Kita menyampaikan Sesuatu itu Tidak Semata-mata Tidak Hanya melalui Guru Ustaz Ustazah Berarti seorang Tukang kasir pun Bisa berdakwah Sehingga orang itu Terbolak-balik hatinya Menjadi yang tadinya Katakanlah Tidak baik Gitu kan Maaf Jadi Lebih Mengarah Kepada yang baik Sedikit lebih baik Sedikit lebih baik Jadi Memang di film itu Menggambarkan Kekuatan Al-Quran Yang Membuat Orang itu Menjadi Lebih baik lagi Jadi Mbak Sasa Semenjak di aksi Itu Keluar dari aksi Itu Tidak hanya Dakwah yang Mbak Jalankan Tapi ketika ada Kesempatan di film Dan di Dunia lain Itu kan Masih dicoba Dipelajari juga Ya tentunya Jadi Memang itulah tadi Kesempatan Tidak datang Dua kali Ketika Sesuatu yang positif Ditawarkan Kenapa tidak Gitu Jadi Yang tadinya kita mungkin Tidak pernah terjun Ke dunia itu Jadi kita coba Siapa tahu Ini bisa jadi Ladang Ini juga Jalan untuk kita Dakwah Gitu kan Jadi Ikutlah Ikut Dan Alhamdulillah Ketika satu film ini Kelar Diajak lagi Bang Tawaran datang lagi Tawaran datang lagi Mungkin Tapi walaupun Memang tidak Apa ya Bahasanya Tidak Terfokus Kepada Sasa Tapi Adalah sekilas-sekilas Muka Sasa Nampak Setiap orang Di film itu Biasanya Kalau di awal-awal Memang jadi Cameo Ataupun Figuran Tapi Lama-lama Kalau sutradaranya Suka dengan Karakter kita Atau Acting kita Bisa jadi Peran Utama Amin Nah Selama Setelah dari Aksi itu Jadi alumni Aksi Kak Sasa Ini sudah Kemana Aja Atau Ataupun Pernah Diundang Kemana Aja Alhamdulillah Kita Ucapkan Syukur Karena Bisa Menjadi Alumi Aksi Itu Sesuatu Hal Yang Luar Biasa Banyak Diimpikan Semua orang Terus Kita Mendapatkan Kesempatan Itu Alhamdulillah Jadi Memang Bersyukur Karena Memang Sasa Berdiri Seperti Sekarang Ini Dikenal Sebagai Katakanlah Namanya Sasa Aksi Titel Aksi Itu Yang Membawa Sasa Kalau Tidak Atas Dukungan Masyarakat Itu Tidak Berarti Apa-apa Jadi Sasa Bisa Berdiri Dikenal Banyak Orang Juga Itu Karena Masyarakat Yang Mendukung Mendoakan Sehingga Sasa Bisa Menjadi Sasa Aksi Tadi Kita Terima Kasih Kepada Masyarakat Khususnya Kalimantan Barat Yang Telah Mendukung Penuh Dan Mendoakan Jadi Selama Sasa Menjadi Alumi Aksi Tadi Alhamdulillah Selain Di Lokal Sendiri Tadi Kalimantan Barat Sasa Juga Hampir Mau Diundang Ke Jawa Tapi Sayangnya Terurukan Jadi Karena Memang Keadaan Pada saat itu Sasa Masih Kuliah Semoga Kesempatan Lain Bisa Keluar Ibarat Mungkin Rezekinya Belum Disitu Kemarin Belum Nyampe Kan Kalau Di Kalau Di Lokal Di Pontianak Mempawa Terus Daerah Hulu Itu Alhamdulillah Sudah Beberapa Kalilah Kesana Ketika Ketika Turun Dari Aksi Kita Dipromokan Juga Gitu Kan Bahwa Ini loh Mahasiswa saya Juga Ini loh Warga Kalimantan Barat Yang Ibaratnya Berjuang Membawa Nama Daerahnya Ke Internasional Karena Juga Atas Bantuan Dari Mereka Mereka Sehingga Sasa Ini Bisa Sampai Delapan Besar Pada Saat Itu Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau Untuk Keluarga Sendiri Gimana Respon Dukungannya Dari Awal Kak Sasa Ini Belajar Da'wah Sampai Ya Sampai Sekarang Gimana Jadi Keluarga Tentunya Sangat Mendukung Apalagi Orang tua Kan Orang tua Sangat Mendukung Penuh Dengan Mengikuti Ajang Pencarian Bakat Da'wah Ini Karena Memang Hal Baik Kan Hal Baik Mereka Tentunya Mendukung Jadi Bapak Itu Bapak Saya Itu Luar Biasa Beliau Beliau Itu Sangat Apa Bahasanya Sangat Luar biasa Mendukung Anaknya Terus Beliau Awalnya Perahunya Cuman Sendiri Tapi Melihat Kegigihan Bapak Ini Berjuang Untuk Anaknya Ini Bisa Mendapatkan Dukungan Penuh Kawan-kawan Banyak 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 Mendukung Membantu Untuk Menyeberluaskan Info Dan Lain Sebagainya Itu Memang Berterima kasih Kepada Orang Tua Memang Luar Biasa Kalau Misalnya Tidak Ada Bantuan Orang Tua Yang Mengarahkan Anaknya Pada Saat Itu Mungkin Tidak Seheboh Itulah Berita Sasa Mengikuti Ajang Pencarian Bakat Ini Dan Yang Paling Terpenting Pastinya Doa Dari Doa Karena Semua Hal Kalau Udah Doa Orang Tua Itu Yang Paling Mustajab Kan Senjata Ampuh Sejak Dari Aksi Itu Dengan Sasa Yang Sekarang Dengan Sasa Yang Sebelumnya Itu Ada Perubahan Tentunya Berubah Sangat Berubah Alhamdulillah Dari Yang Awalnya Tidak Dikenal Orang Itu Kan Jadi Sampai Sasa Menjadi Lulusan Aksi Dikenal Banyak Orang Itu Sesuatu Luar Biasa Untuk Sasa Pribadi Dan Tentunya Orang Tua Pun Ikut Bangga Dengan Prestasi Yang Kita Katakan Memang Tidak Seberapa Yang Ilmunya Memang Harus Ditambah Ditambah Tetapi Kita Tadi Diberikan Kesempatan Bang Itu Keluarga Itu Udah Sangat Merasakan Perubahan Dari Segi Mungkin Yang tadinya Mohon maaf Mungkin Sasa Yang Perlaku Yang Memang Tidak Seharusnya Gitu Kan Tetapi Dengan Seiring Waktu Kita Melihat Profesi Kita Juga Jadi Kita Mengikuti Mengikuti Menjadi Untuk Lebih Baik Lagi Walaupun Terkadang Tidak Bisa Kita Pungkiri Bang Kalau Misalnya Yang Namanya Manusia Pastilah Melakukan Kesalahan Tapi Kita Tetap Harus Membentengi Diri Kita Dengan Dakwah Kita Karena Kalau Udah Cerita Sekarang Kak Sasa Udah Bisa Dibilang Public Figurnya Kalimantan Barat Dari Remaja Remajanya Bisa Jadi Percontohan Untuk Remaja Kalimantan Barat Kalau Kak Sasa Tidak Pandai Untuk Ngepress Diri Sendiri Kan Susah Kan Kak Sasa Ini Udah Lumayan Lama Di Dunia Dakwah Udah Dari Sekolah Juga Sampai Sekarang Kita Mau Tahu Menurut Pendapat Kak Sasa Gimana Perkembangan Dunia Dakwah Khusususnya Di Tempat Kita Kalimantan Barat Kalau Untuk Perkembangan Dakwah Di Kalimantan Barat Mungkin Alhamdulillah Semakin Pesat Perkembangannya Karena Sekarang Pun Banyak Yang Sadar Bahwa Memanfaatkan Media Itu Penting Dalam Berdakwah Memanfaatkan Media Penting Yang Berdakwah Di Situ Siapapun Bisa Berdakwah Kepada Orang Lain Baik Itu Tadi Mengalui Perbuatan Perkataan Dari Segipakaian Dan Lain Sebagainya Mereka Bisa Berbagi Hal-hal Yang Positif Termasuk Berdakwah Jadi Di Kalimantan Barat Ini Perkembangannya Dengan Adanya Tim Raja Wali Kreatif Ngopi 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 Bisa Menjadi Inspirasi Da'wah Bagi Masyarakat Kalbar Maupun Di luar Kalbar Ibaratnya Jadi Salah satunya Kita sudah Lihat Perkembangannya Dari ada acara Ngopi Ini Dihadirkanlah Alhamdulillah Beberapa Orang Yang Beruntung Bisa Berada Di Channelnya Raja Wali Alhamdulillah Kalau Untuk Segi Kayak Kompetisi Itu Peluang Orang-orang Kalimantan Barat Seperti apa Menurut Pandangan Kak Sasa Selama Mengikuti Dunia Kompetisi Dari Masa Sekolah Sampailah Saat Ini Alhamdulillah Karena Memang Tidak Sedikit Orang-orang Yang Pada dasarnya Kemampuannya Luar biasa Tapi Tidak Terekspos Berarti Kurangnya Wadah Kurangnya Wadah Untuk Menampung Orang-orang Yang Mempunyai Kemampuan Lebih Tetapi Tidak Di Expo Tadi Jadi Memang Disini Catatannya Memang Harus Ada Penggerak Jadi Nah Itu Dengan Adanya MTQ Perlombaan Perlombaan Yang Lain Jadi Mereka Mempunyai Perahu Untuk Menuju Jalan yang Mereka Sukses Seperti Itu Jadi Memang Mungkin Sangat Disayangkan Kalau Misal Acara-acara Atau Kompetisi Yang Bisa Mengantarkan Menciptakan Sosok Yang Luar biasa Di Kalimantan Barat Ini Harus Lebih Diperbanyak Seperti Itu Supaya Nantinya Ini Bakal Terbentuk Apa Ya Generasi Penerus Gitu Betul Nah Berarti Ini PR Kita Bersama Antara Masyarakatnya Juga Pemerintah Pemerintah Yang Penting Kita Membiasakan Diri Dengan Hal Yang Positif Jalurnya Tinggal Kita Coba Cari Jalurnya Usaha Juga Ini Terkadang Pemerintah Memang Sudah Menyediakan Tadi Wadah-wadah Untuk Kompetisi Dan lain sebagainya Tinggalnya Kita Lagi Ini Ihtiar Untuk Mencari Nah Makanya Itu Perlu Tadi Kita Memperlepas Tadi Selatu Rahmi Supaya Oh Si B Bisa Ini Si A Bisa Ini Si C Bisa Ini Kita Seluruhkan Nah Seperti Itu Bang Jadi Ini Ada Kita Kan Ada Sesi Tanya Jawab Sama Netizen Kemarin Sebelum Kita Shooting Ini Kita Posting Foto Kak Sasa Di Sosial Media Kita Beberapa Sosial Media Kayak Instagram Whatsapp Sama Facebook Nah Kita Mau Tahu Netizen Kenal Dengan Kak Sasa Ternyata Alhamdulillah Responnya Banyak Yang Mau Nanya Dengan Kak Sasa Nah Yang Pertama Dari Baity Bang Tolong Tanyain Apa Benar Kiki Atau Nurul Fatona Itu Sahabat Cucungutnya Dia Nurul Fatona Iya Karena Memang Beliau Ini Memang Sosok Yang Wah Menggebu-gebu Kalau Dengan Teman Sendiri Memang Beliau Luar Biasalah Partisipasinya Terus Mendukung Apalagi Dengar Sasa Mungkin Yang Dia Anggap Sebagai Keluarga Kawan Dekatnya Disini Karena Memang Rantawan Dia Jadi Ada Kawan Dekat Jadi Ikut Acara-acara Gini Jadi Semangat Bisa Barangkali Termotivasi Juga Dari Kita Gitu Kan Kalau boleh tahu Itu teman apa sih Kenalnya di kampus Kuliah Satu kampus kuliah Oke Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Ada yang Nanya Kak Sasa Suka Anak-anak Gak Suka Yang lucu Suka Kalau Anak-anak Kayak Abang Masih Anak-anak Masih Anak-anak Suka Karena Memang Anak-anak Lucu Terus Menggemaskan Karena Memang Setiap Tinggal Anak-anak Itu Bahagia Bahagia Bisa Menghilangkan Misalnya Kita lagi Ada banyak Kerjaan Terus Sibuk Kripski Dan lain sebagainya Jadi kita Ada anak-anak Terhibur Terhibur Ada yang Sedikit Pertanyaannya Agak Sedikit Aneh Kenapa Suka Minjam Duit Temen Gak Dari Aisyah Ramadhani Alhamdulillah Enggak Ini Serius Kok Bisa Saya Minjam Duitnya Kali Kita Eran Ada lagi Gak Perlu Kita Sebutkan Namanya Status Kak Sasa Itu Apa Alhamdulillah OTW Dan Kalau kita Lihat di Instagram Udah ada Posting Biasanya Kalau udah Ada posting Tinggal Menghitung Hari Rencananya Kapan Rencananya Kalau Misal Tidak Ada Halangan Dan Allah Berkehendak Dilancarkan Habis Sebaran Doakan Insya Allah Amin Berarti Ini Pemberitahuan Kepada Netizen Berarti Jangan Mengharap Lagi Karena Kak Sasa Habis Lebaran Habis Covid Ini Insya Allah Dia akan Melangkah Ke Mahligai Pernikahan Kita Doakan Sama-sama Semoga Persiapannya Lancar Menjadi Keluarga Sakinah Dan Mawadah Warohma Selanjutnya Bang Tolong Tanyain Usia Kak Sasa Itu Berapa Si Alhamdulillah Usia 22 Mungkin Jalan 23 Jalan 23 23 23 23 23 23 23 23 Lepas Lepas Tua Selanjutnya Boleh tahu Tidak Apa Pendidikan Riwayat Pendidikan Kak Sasa Dari SD Dari Pokoknya Dari lahir Sampai Sekarang Riwayat Pendidikan Pendidikan Awal Dari rumah Dari rumah Keluarga Di Mempawah Kemudian TK Di Pontianak Sini Di Barunawati Terus Kalau SD Ini Agak Pindah-pindah Tiga kali Pindah Di Pontianak Kemudian Di Putusibau Terus Balik lagi Kemampawah Pernah juga Tinggal di Putusibau Pernah Alhamdulillah Jadi orang ulu Itu sambas Kalau di Putusibau Itu pakai Nuwan Pakai Nuwan Aku Nuwan Berapa lama Di Kapuasulu Tidak lama Sebentar Itu sekitar Tidak hampir Menguasai bahasanya Maka tadi Agak Keliru Hampir salah Masa bahasa Sampas Dibawa Di Putusibau Jadi di Putusibau Itu sekitar Satu tahunan Satu tahun Satu tahunan Lebih lah Jadi pindah Kemampawah Ke tempat asal Sekolah lagi Di situ Barulah sampai Air-air Hayatnya Jangan hampir Hayat dong Hampir Hayat itu Beda lagi Saya selting Padahal sudah berbuka Ini bang Kayak kurang konsentrasi Kurang fokus SD Tiga kota SMP-nya SMP-nya Tadi Pernah juga Di Alfala Kemudian Pindah Di Almulisin Nah itu Almulisin Sekolah dari SMP Sampailah SMA Alhamdulillah Itu Mondok Pondok pesantren Mungkin Ada Kawan-kawan Waktu SMA Atau SMP Yang nonton Coba disapa dulu Ya Alhamdulillah Buat Seluruh Teman-teman Sekolah Yang barangkali Mungkin nih Udah Berubah-ubah nih bang Wajahnya dari kecil Sampai besar Mungkin Ada yang tidak lama Berjumpa Tidak lama Tidak berjumpa Tidak lama Tidak berjumpa Jadi sekarang Jumpanya cuman Sambil nonton Sambil nonton Salam rindu Dari Sasa Semoga Kita diberikan Kesehatan selalu Amin Dan wabah ini juga Cepat selesai Selesai Kita bisa Selaturahmi lagi Seperti biasa Amin Amin Nah Kalau untuk SMP SMA itu Di Mbawa Lanjut ke Perguruan tinggi Balik lagi Di Pontianak Pontianak lagi Itu dimananya tuh Yain Pontianak Boleh tanya Jurusannya Boleh dong Apa tuh Mau tahu Mau tahu bang Atau mau tahu Apa tuh Penasaran jadinya Penasaran ya Makanya tonton Oke Jadi Peguruan tinggi Alhamdulillah Sasa Di komunikasi Penyiaran Islam Yain Pontianak Di Fakultas Usuludin Adab dan dakwah Adab dan dakwah Emang Menantu idaman Calon menantu idaman Amin Udah cantik Amin Agamis juga Pandai berdakwah Udah lulus lagi Amin Bukan Mahasiswa semester akhir Tapi ini pun Doakan lah ya Cepat selesai Semoga Betul Wisuda Karena malah diundur nih bang Oh gitu Jangan sampai Wisudanya Kayak yang Ada video viral tuh Pakai Tap Pakai tap kan Diginiin kan Terus Toganya Cuma Digerakkan Lewat Aplikasi Tapi Unik juga sih bang Baru kan Selain hemat biaya Barangkali Pelajaran baru Tapi Semoga lah ini bisa Cepat berlalu Betul Karena kan Kuliah 4 tahun Lama-lama Kok cuman Lewat aplikasi Online Oke Kita lanjut nih Ada yang nanyain Dengan Kak Sasa Itu berapa Saudara sih Alhamdulillah Berempat Berempat Yang Berempat Yang ada Berempat Yang Sudah Diambil duluan Ada satu Kak Sasa Yang keberapa Yang pertama Berarti kakaknya Iya Alhamdulillah Jadi Bisa dibilang Kak Sasa ini Panutan Untuk adik-adiknya Amin Ya Allah Oke Kalau Kita udah nanya-nanya Dengan Kak Sasa Sudah juga Tausiah juga Sedikit tadi Nah Boleh gak sedikit Kata-kata Motivasi Untuk Sahabat kreatif Siapa tahu Dengan Mereka nonton ini Mereka Termotivasi Dari Kak Sasa Ya Silahkan Baik Alhamdulillah Sebenarnya Sudah Diberi kesempatan lagi Kesempatan lagi Baru kali ini Diberikan kesempatan Maksudnya Untuk Berkunjung Bermain Di Raja channel Raja Wali Kreatif Di channelnya Raja Wali Kreatif Ya Barangkali Motivasinya Untuk kita semua Untuk Sasa juga Bahwa Tadi Kalau kita Ingin sesuatu Haruslah kita Usaha Diiringi dengan doa Kemudian Ikhtiarnya tadi Harus penting Usahanya Ikhtiarnya Jadi Kalaupun kita Ikhtiar Tapi gak ada doa Kekuatan Senjata nya Gak ada Mungkin Lemah juga Ingin mendapatkan sesuatu Jadi kalau kita Ikhtiar Terus Tapi Apa berdoa Terus Tapi tidak ada ikhtiarnya Juga Hasilnya Ya Tidak Tidak maksimal lah Seperti itu Jadi memang harus Ada usaha Terus Jangan Apa ya Kita belajar juga Dari pengalaman pribadi Ibaratnya Jangan Apa ya Bahasanya Jangan Mudah puas Jangan 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 Mudah puas Jangan Mudah puas Dengan apa yang kita dapatkan Ilmu terutama Jangan merasa puas Dengan ilmu yang kita dapatkan Teruslah belajar Belajar Karena Setiap Tahun Ini pasti Tingkatannya Semakin Tinggi Bang Kalau misal kita Berada di Tahapan yang Di bawah Terus kita Tidak mau Dengar masukan orang lain Terus kita Tidak mau Menerima Saran dan lain Sebagainya Pasti kita akan Mentok Di bawah terus Jadi kita harus belajar Menerima Masukan Dengan suka hati Jadi Untuk memotivasi Diri kita sendiri Untuk menjadi lebih baik lagi Tadi Alhamdulillah Nah Ada yang lupa Kita tanyain dengan Kak Sasa Apa itu Jadi Kita mau tahu nih Gimana sih Perasaan Kak Sasa Pada saat Ikut seleksi Aksi Yang pertama Jaman 2016 Atau 15 Yang lolos 2016 2016 Kan jarang-jarang tuh Apalagi itu kan Eventnya baru Waktu itu kan Baru berapa kali Tiba-tiba Kak Sasa itu lolos Meseleksi Gimana sih rasanya? Rasanya senang Sedih Terharu Bahagia Pastinya Karena Ini Itu tadi Impian Impian Sasa itu Ingin Berada di Panggung itu Betul Mengingat Sasa biasanya Tampil Di Mimbar Mimbar MPQ Atau Lombak-lombak lainnya Pengenlah Sekali-sekali Berdoa Bisa ada Di panggung itu Gitu kan Jadi Bagaimana caranya Kita cari Informasi Ikhtiar Dimana sih Ada seleksinya Kita cari Tahu Gitu kan Jadi Senang sih Pas Kita tahu Kita lolos Untuk mengikuti ajang itu Gitu kan Karena Tidak Mudah Untuk menuju Jalan seperti itu Kayak gitu Banyak suka Dukanya lah Ya pastinya Banyak suka dukanya Ada sukanya Ada duka juga Ada dukanya Karena memang Waktu 2016 itu Sedikit Pengalaman Sasa mendapatkan Informasinya itu Udah akhir Bang Akhir ya Udah akhir Jadi Pas datang sama Teman Itu udah mau tutup Udah tidak menerima Sebenarnya Karena kan kita harus Apa ya Registrasi dulu Daftar dulu lah Ibaratnya baru Beberapa hari kemudian Ambil formulir dulu ya Audisi Audisi Pada saat itu Hitungannya itu Udah penuh Karena ada Dibatasi juga Sebenarnya Walaupun ketika audisi Memang banyak yang datang juga Tapi pada saat itu Dibatasi Sasa datang Waktu itu Seleksinya Kalau gak salah Di Muhammadiyah Muhammadiyah pun Tiana Muhammadiyah Jadi datang Sore itu Udah sore itu Udah hampir mau Jam 3 Atau Pokoknya sore gitu lah ya Datang Naik ke atas Tanya-tanya Pak ini Mau Daftar ini Dimana Gimana caranya Ayo ikut Masuk Mohon maaf nih Sebelumnya Katanya Ini udah Hati udah kayak Wah ada apa ini Kayak gitu kan Jadi Udah gak bisa lagi deh Udah tutup Ya pak Saya jauh-jauh dari Mempawah gitu Sama teman gitu kan Bolak-balik Ujung-ujungnya Tutup Gak bisa lagi Kak pak Tolong pak Sambil merayu-rayu Anak usia umur Waktu itu Belasan tahun Masih belasan tahun Pada saat itu Ya pokoknya Seperti itulah Merayu-rayu Seperti merayu dosen Pak Kasih nilai tinggi lah Jadi memang Tidak bisa lagi Kak pak Bentar ya Saya telpon Mungkin orang yang bersangkutan Seperti itu Bahasanya seperti itu Orang yang bersangkutan Yang punya wawonan Iya yang punya wawonan Jadi telpon Tidak bisa Tidak bisa Coba lagi Mungkin mereka melihat Itu tadi Usaha kita Atau Kegigihan kita Ingin ikut itu Jadi Bentar ya Saya coba hubungi lagi Oke bisa Nah itu Alhamdulillah Itu sujud syukur Dan Memang Alhamdulillah Pokoknya Tidak ada Kepikiran Bakalan lolos Pokoknya Sudah ngikut audisi Jalani aja Jalani aja Karena Yang penting Kita udah usaha nih bang Kita udah usaha Kita ikut audisi Kalau misalnya lolos Tidak lolos Itu tergantung Dari Yang di atas Yang Allah ya Jadi Memang Pada saat itu Pikirannya Pas melihat audisi Ini ya Luar biasa Pesertanya Ramai Habis itu Yang memang Apa ya Udah Ilmunya Sudah di atas Memang udah Senior lah Ibaratnya Kayak gitu Banyak ketemu juga Dengan teman-teman Seperjuangan MTQ Dan lain sebagainya Pada saat itu Tidak don Tetapi Motivasi Oh kita harus menampilkan Yang terbaik Untuk diri sendiri Minimal Menampilkan yang terbaik Untuk diri sendiri Sehingga kita pun Ketika Gagal Tidak kecewa Betul Ya jadi kan Tidak kecewa Kalaupun kita gagal Karena kita merasa Udah menampilkan Yang terbaik Nah kalau Untuk dakwah ini ya Kalau kompetisi dakwah Kan beda dengan Kompetisi nyanyi Atau dancer Atau lain Kalau Nyanyi Dancer Atau yang lain-lain Itu Orang umum itu bisa Asal dia pandai gerak Atau pandai nyanyi Dikit Bisa Tapi kalau dakwah ini kan Yang mau ikut Kompetisi kan Pasti mereka yang Udah ada basic Ada ilmunya lumayan Dari pesantren Sebenarnya Siapapun bisa Karena kan memang Sasa juga Mengikuti itu Karena Sasa memang Dari nol Dari nol Mengikuti itu Karena kita Kompetisi Bukan hanya Sekedar kompetisi Karena kita juga Pada saat itu Sambil belajar Di sana Jadi Ya itulah tadi Kata Sasa Mulai dari kita Menghafal Terlebih dahulu Karena kita Dari nol Gitu kan Tapi Kelamaan Kita belajar Baca buku Terus Melihat Pembicaraan orang lain Sehingga kita Mampu merangkum Dalam Katakanlah Satu konsep Nah itu Ketika kita berbicara Kita tidak perlu Menggunakan Konsep Yang Seperti Pada umumnya Skrip Skrip Yang panjang lebar Jadi cukup Mungkin Walaupun Sasa juga Masih dalam Proses seperti itu Poin-poin saja Tapi kan Kita berangkat Dari itu juga Betul Cukup sulit juga kan Kalau udah Namanya Kompetisi Harus Menjabarkan Apa isi Tau siahnya Dengan Waktu yang Sudah ditentukan Ya Karena memang Mepet nih bang Waktu lima menit Itu Dengan Isi yang harus Jelas Terus Ada Ayatnya Pembukaan Gitu kan Terus Isi Kemudian Sapaan-sapaan Dan lain sebagainya Kemudian Kesimpulan Kalau misal kita Tidak Belajar Dan tidak Pandai-pandai Untuk Bertanya Banyak-banyak Bertanya Maka Itu bakalan Tidak ada Apa-apa Isi lima menit Itu Kayak Blank gitu Ya blank Nah makanya Juga Mungkin Kalau misal Sahabat kreatif Ada yang pernah Nonton Jadi Nonton Sasa Waktu ketika Kompetisi Pas Sasa Turun itu Bahasanya Apa ya Mungkin Kehabisan Konsep Jadi sehingga Pada saat itu Komentar Juri pun Oh Sasa ini Tidak seperti Biasa Biasanya Isinya padat Dan lain Sebagainya Gitu kan Tapi ketika itu Isinya Seolah-olah Kosong Gitu Jadi kita Ngomong Tapi tidak ada Isi Tidak Tidak sampai Tidak kesampaian Tidak sampai Gitu Makanya memang Perlu Juga Apa ya Ketelatenan kita Dalam Membaca Ya pokoknya Dalam Menguraikan konsep Yang sudah kita buat Nah prosesnya Panjang sekali Tadi ya Kak Sasa Bagaimana Kakak harus Bisa Bikin konsep Juga menjabarkan Secara jelas Gitu kan Nah kita mau Tahu juga nih Waktu Di audisi Aksi itu Kalau tidak salah Kan Setiap malam Tampilnya ya Setiap malam Nah gimana sih Kalian Yang peserta itu Di sana Setiap malam Harus tampilkan Konsep yang beda-beda Dengan tema Yang beda-beda Itu prosesnya Cuma Jadi memang Sebelumnya Kita di Beritahu Untuk Masing-masing Peserta yang Lolos ini Mempersiapkan konsep Ya kan Karena mereka Menilai ini Adalah tahapan nol Jadi Tahapan nol Para peserta Untuk mempersiapkan Tema-tema Bahasanya Andalan lah Jadi Tema-tema Andalan Yang Menurut Pesertanya itu sendiri Mampu Menjadi Tema yang terbaik Senjata Paling ampuh Ya Senjata paling Ampuh lah Untuk Melawan Ibaratnya Jadi Dan itu ada Susah Senangnya juga Susahnya Karena Ketika Ngajukan Judul Pak Saya boleh Bawa konsep Yang gini Dilihat Judulnya Oke Isinya Kemudian Gini-gini Oh ya Tidak bisa Tidak bisa Kamu ulang lagi Atau Kamu cari tema lain Seperti itu Jadi Senangnya Ketika kita Ngajukan tema Terus Di ACC Dan Diperbolehkan Untuk Dibawakan Nah itu senang Susahnya itulah tadi Karena kita Kesulitan juga Dalam waktu Yang mepet Untuk Menyiapkan Konsep Satu malam Ibaratnya Seperti itu Dengan Dasarnya kita Ini ibaratnya Nol Kita harus Membuat konsep Pada Satu malam Terus kita Menghafal Atau Memahami Dari konsep Yang kita bawakan Seperti itu Memang Ya itulah tadi Ada senangnya Ada dukanya juga Berarti sistemnya Kayak kuliah juga Kayak Skripsi gitu ya Kita ngajuin judul Untuk penelitian Gapak Ya ditolak Sakit Tapi Itulah memang Apa ya Ibaratnya Tantangan Tantangan kita Untuk Ketika Terjun Di lapangan Ketika kita Diundang Kemana-mana Besok Atau Dalam waktu Mendadak Kita ada acara Nikahan Atau Ulang tahun Gimana Materi yang cocok Untuk Menyinggung Orang-orang Yang ulang tahun Tentang umur Berarti Seperti itu Jadi Ya kita harus Pandai Tadi itu tadi Kuncinya kita harus Banyak-banyak juga Membaca Kalau kita Malas Membaca buku Yang minimal Sekarang Udah canggih Media udah banyak Kita bisa Cari di Google Terus Artikel Dan lain sebagainya Itu kan membantu Juga sih Berarti Kuncinya Untuk jadi Pendakwah Yang sukses itu Yang sukses itu Harus banyak referensi Ya Kuncinya memang harus Banyak referensi Terus juga Itu tadi Harus menerima Masukan Dari yang lain Dari yang lain Ketika kita Karena kan Ketika kita Menyampaikan sesuatu itu Tidak Semua orang Bisa menerima Ada yang memang Berpendapat Seperti ini Ada yang Berpendapat Seperti ini Jadi Memang Kalau dalam Menyampaikan Atau Berdakwah Itu memang Ada bahasa-bahasa Yang seharusnya Dihindari Seperti Kalau sasa pribadi Kalau sasa pribadi Karena kita juga Mengingat Kita masih Dalam tahapan Ketika menyampaikan sesuatu Kita harus Menyertakan diri kita Ikut dalam Apa yang kita sampaikan Betul Nah jadi Ketika Kita melihat Manusia kita Sebagai manusia Bla 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 Jadi Kesalahan itu Kebenaran itu Juga ke kita Kesalahan itu Juga ke kita Ibaratnya seperti itu Jadi kalau misalnya kita Anda itu salah Nah ibaratnya itu Sudah terlalu Ibaratnya Menggurui yang Terlalu keras Terlalu itu Iya Tapi kalau memang Untuk beliau Beliau yang memang Udah Ininya lah ya Apa namanya Memang udah Tingkatannya Seperti itu Wajar Jadi kalau misalnya kita Ya memang Masih dalam tahapan Atau belajar Ya memang Harus banyak Kata-kata yang harus Diperhatikan sih Dalam berdakwah Sehingga Omongan kita juga Bisa diterima Oleh Semua ya Semua orang ramai Oke Oke Nah Ini yang terakhir Pertanyaan dari kita nih Kak Sasa Kalau boleh tahu Selama Kak Sasa Di aksi itu Untuk Satu hari Bisa dapat Ini apa namanya Besok tampil Tema lain Besok tampil lagi Tips dan triknya itu Apa sih Yang Kak Sasa Lakukan Supaya bisa Sukses Sampai berapa besar Kemarin Ya pastinya kita Memaksimalkan diri Mencari referensi Referensi Terus bukunya juga Pada saat itu Dibawa ke Jakarta itu Lumayan Banyak Sampai ada yang ketinggalan Dan apa Kayak gitu Jadi memang Kita harus Mempersiapkan diri Sebelum berangkat Ke Jakarta Saran dari orang tua Kita harus Mengunjungi Beberapa guru Sehingga kita Mendapatkan berkah Tadi Restu dari guru Restu dari guru-guru Orang-orang tokoh-tokoh Tua Jadi memang Kita harus Mendapatkan berkahnya Kayak gitu Sekaligus lah Kita menyembung Silaturahmi tadi Jadi Terus Kita Dengan adanya Silaturahmi itu Barangkali kita Mendapatkan Masukan Masukan Kamu mungkin Bisa bawa tema ini Kamu cari Menjabarkan ini Ini Dan lain sebagainya Kita tampung Jadi ketika Jaga-jaga Tadi adanya Penolakan judul Kita bisa Keluarkan itu Kita tadi Kemarin Waktu Silaturahmi Ke rumah ustad ini Ke rumah guru ini Kita mendapatkan saran Bawakan tema ini Tema ini Jadi itu Membuka Jendela kita Ibaratnya Ada jalan Untuk yang lain Untuk tema yang lain Misalnya yang lain Tidak masuk Ada lagi Ada jalannya Terus Kayak gitu Karena memang Yang harus dipersiapkan sih Lebih ke memperenak bahasa Terus Ketika kita menyampaikan juga Harus sesuai dengan Style kita lah Betul Kalau kita anak muda Baiknya Kita ngomongkan yang Sesuai dengan Umur lah Agak ringan-ringan Tidak ringan Kayak gitu kan Jadi Apa yang kita Sampaikan Nyambung Terus Orang pun Oh ya memang Membicarakan tentang Hal-halnya juga Jiwa muda Jiwa muda Jadi kalau kita berbicara Tentang yang tinggi-tinggi Juga Ilmunya belum nyampe Takutnya mentok Jadi lebih aman Cari Cari yang Ringan-ringan Oke Jadi itu Perjalanan Kak Sasa Di aksi ya Sudah panjang Lebar juga Kita bicara Boleh Nambah satu lagi Tidak pertanyaannya Boleh Berapapun Oke Ini yang terakhir Ini pasti yang terakhir Pengalaman yang Paling diingat Itu maupun Pengalaman yang Dukanya Atau sukanya Bebas Sepanjang Kak Sasa itu Terjun ke dunia dakwah Pengalaman yang Paling diingat itu Apa aja sih Pengalaman Yang paling diingat Ketika terjun Di dunia dakwah itu Kita harus Mempersiapkan mental Di hadapan orang ramai Karena Tidak semua Dari kita itu Bisa spontan Menghadapi orang ramai Bang Jadi memang Butuh proses Karena juga Sasa Butuh proses Gitu kan Untuk menghadapi Orang ramai Ketika kita Sudah menjadi Alumi Terus Mental kita Harus siap nih Menghadapi Terus berbicara Di depan orang ramai Kadang itu Kalau kita tidak Membendingi diri kita Dengan Beberapa tips Mungkin kita akan Don Don Kayak gitu kan Nah jadi Pengalamannya Pasti Ada beberapa yang Ketika Sasa Di Panggung aksi Mungkin baru-baru Kalau misalnya Sahabat kreatif Ada yang nonton Juga Samalah pada dasarnya Yang namanya Kita mulai dari nol Pastilah kita melakukan Kesalahan Atau kekeliruan Dan lain sebagainya Itu pernah Karena saking Groginya Saking Malu Berhadapan dengan Karena Di sana penonton Ramai Juri Terus Kamera Di mana-mana Lampu juga Sudah Seluruh Indonesia Ibarat menonton Kita gitu kan Jadi Memang agak Grogi Pada saat itu Sempat Keplecok sedikit Pernah Terplecok Pernah Jadi memang Pengalaman Jadi Alhamdulillah Dari situ kita belajar 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 Ya karena memang Itulah tadi Pentingnya kita Tidak merasa puas Dengan apa yang kita dapatkan Terus belajar Karena di Kompetisi Aksi Kan kita bertemu Dengan Banyak Peserta Dari Berbagai Daerahnya Masing-masing Katakanlah 33 Provinsi Katakanlah itu Mengirim Satu 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 Kita bertemu Dengan Orang Yang Orang Daerah yang Kita tidak Kenal sebelumnya Jadi kita bisa sharing Dari situ Kita Mengambil Pelajaran Gitu kan Jadi Semata-mata Tidak hanya Untuk Berkompetisi Bang Juga untuk Menyambung Selaturahmi Disitu Sepanjang Perjalanan Kak Sasa Masih ingat Dengan Tema apa Yang kakak Bawa Waktu Audisi Atau Waktu diaksi Pertama kali Ingat dong Karena itu Senjata Yang mengantarkan Sasa Menuju Panggung Itu Karena Ketika Audisi Itu Membawakan Tentang Tauhid Allah Yaitu Mentauhidkan Allah Jadi Di Cerama itu Berisi Tentang Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melarang kita Untuk Menduakannya Nah Bang Mewet Bayangkan Kalau Bang Mehmet Punya Istri Istri Bang Mehmet Menduakan Abang Misalnya Jangan Jangan Sampai Seumpama Menduakan Marah Enggak Pasti Marah Nah Begitupun Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Menduakan Allah Allah Akan Marah Allah Akan Murka Kepada Kita Maka Apapun Bisa Terjadi Nah Seperti Itu Jadi Tema Itu Yang Pada Saat Itu Menjadi Tema Andalan Tema Yang Sangat Menurut Sasa Pribadi Karena Menggebu Ibaratnya Tema Itu Mengajarkan Kita Bahwa Memang Tidak Tuhan Selain Allah Yang Wajib Disembah Diesakan Ya Karena Dia Segalanya Ya Karena Segala-galanya Allah Subhanallah Yang Menciptakan Kita Nah Maka Kita Pun Akan Kembali Kepada Allah Seperti Itu Jadi Ya Jadi Umpamanya Tadi Kayak Gitu Kita Mempunyai Pasangan Pasangan Kita Menduakan Kita Maka Akan Marah Pasangan Itu Yang Menciptakan Kita Yang Memberi Kita Segala-galanya Tau-tau Kita Menduakan Allah Menyembah Selain Allah Makanya Kalau Di tempat Kita Ini Kan Kalau Menduakan Allah Mungkin Agak Jauh Ya Tapi Menjauh Dari Allah Sudah Banyak Yang kita Lihat Ya Semoga Ini Dalam Momentum Ramadan Inilah Ya Mengarahkan Kita Untuk Lebih Dekat Dengan Menyintropeksi Diri Kita Karena Memang Yaitulah Manusia Tadi Tidak Luput Dari Kesalahan Dan Kekilapan Tapi Dengan Adanya Momentum Ramadan Ini Apalagi Wabah Ini Menyarankan Kita Untuk Tetap Di rumah Saja Jadi Memiliki Waktu Lebih Banyak Dengan Keluarga Tadi Dengan Allah Muhasabah Diri Yang Barangkali Kita Hari-hari Kita Sibuk Dengan Urusan Dunia Sebelumnya Kita Terlalu Ngejar Dunia Urusan Dunia Kita Kita Kerja Sampai Lupa Diri Kita Lupa Makan Makan Lebih Parahnya Kita Lupa Sama Allah Jadi Dengan Momen Inilah Kita Untuk Memuhasabah Diri Kita Menjadi Lebih Baik Lagi Walaupun Tadi Proses Ya Betul Nah Kalau Untuk Penutup Kita Minta Sedikit Kata-kata Tausiah Dari Kak Sasa Yang Berhubungan Dengan Tauhid Tadi Itu Gimana Boleh Enggak Jadi Biar Sampai Akhir Tayangan Ini Di video Ini Sesi Ngopi Sesi Sama Kak Sasa Ini Jadi Sejuk Yang Nonton Ya Boleh Kan Ya Sedikit Saja Kena Casda Oke Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Untuk Kak Sasa Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Kreatif Dimanapun Berada Semoga Selalu Mindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Dan Yang Sakit Kita Doakan Semoga Diberikan Kesembuhan Yang Sehat Kita Doakan Tetap Berada Pada Kesehatan Amin Dalam Momentum Bulan Ramadan Ini Marilah Kita Sama-sama Muhasabah Diri Kita Untuk Lebih Dekat Kepada Allah Yang Tadinya Kita Lalai Kepada Perintah Perintah Allah Marilah Kita Sama-sama Untuk Meluruskan Untuk Lebih Dekat Kepada Allah Yang Tadinya Kita Menduakan Allah Dengan Pekerjaan Dan Lain Sebagainya Atau Dengan Hal-hal Yang Kita Sembah Selain Allah Mudah-mudahan Dengan Momentum Rabadan Ini Kita Diberikan Kesempatan Oleh Allah Untuk Memperbaiki Diri Kita Menyembah Allah Karena La La Ilaha Ilallah Tiada Tuhan Selain Allah Yang Patut Kita Sembah Di Alam Dunia Ini Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Yang Menciptakan Kita Yang Memberikan Kita Segala Galanya Maka Kita Pun Harus Menjadi Hamba Allah Yang Mampu Menjalankan Amanah Kita Di Dunia Ini Allah Berikan Kita Pekerjaan Kita Lakukan Sesuai Amanah Untuk Mendapatkan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kita Diberikan Keluarga Yang Sakinah Mawada Warahma Kita Syukur Kepada Allah Kita Terima Kasih Kepada Allah Dan Menjaga Itu Semua Sehingga Kita Menuju Jalan Allah Dengan Mudah Amin Amin Ya Rukbal Alamin Dan Kita Mengingat Juga Dalam Momen Ramadan Ini Yang Barangkali Berbeda Dengan Ramadan Sebelumnya Yang Musibah Yang Allah Berikan Saat Ini Mungkin Semata-mata Dari Kita Ada Yang Mengeluh Ada Yang Tidak Terima Dengan Musibah Yang Allah Timpakan Kita Harus Yakin Bahwa Musibah Yang Allah Datangkan Ini Adalah Bentuk Kasih Sayang Allah Kepada Kita Untuk Itu Kita Kembali Kepada Allah Jangan Sampai Kita Lalai Dengan Perintah Perintah Allah Oleh Karena Itu Marilah Kita Menjadi Diri Yang Lebih Baik Lagi Menjadi Pribadi Yang Diharapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Oke Terima kasih Sungguh Untayan Kata-kata Yang Penuh Makna Yang Mengajak Kita Untuk Lebih Giat Lagi Mengingat Allah Bersyukur Lebih Bersyukur Kita Kepada Allah Dengan Apapun Yang Allah Berikan Sama Kita Sedangkan Pacar Mau Kita Ingat Apalagi Allah Kita Kembalikan Seperti Yang Hidup Dulu Pacar Harus Diingatin Terus Masa Allah Tidak Padahal Semua Anugrah Yang Dikasikan Berasal Dari Allah Kita Harus Bersyukur Makasih Kak Sasa Sama Sama Sudah Ngasih Waktu Untuk Ngopi Bersama Kami Dari Raja Wali Kreatif Ngobrolin Prestasi Dan Inspirasi Dari Kak Sasa Walaupun Kita Sebenarnya Kejar-kejaran Terbatas Dengan Wabah Dan Bulan Puasa Gitu Kan Cuman Kak Sasa Memang Masih Mau Welcome Kasih Kesempatan Untuk Kita Alhamdulillah Sharing Tentang Prestasi Nah Satu yang Pasti Sahabat Kreatif Apa yang Kami Bicarakan Disini Itu Bukan Untuk Membanggakan Prestasi Siapapun Yang Hadir Disini Melainkan Kami Ingin Men Sharing Membagikan Inspirasi Membagikan Toko-toko Yang Datang Atau Teman Ngopi Yang Datang Itu Membagikan Ilmunya Pengalamannya Dan Tips Dan Triknya Agar Bisa Mencapai Prestasi Yang Dia Punya Tayangan Ini Bukan Untuk Membanggakan Tapi Kita Membagikan Apa Yang Kakak Punya Siapa Tahu Ini Menjadi Inspirasi Membuka Peluang Ladang Amal Untuk Kita Kedepannya Terima kasih Sekali lagi Untuk Kak Sasa Semoga Kedepannya Makin Sukses Makin Tambah Lagi Levelnya Makin Naik Dan Karena Kak Sasa Pun Sudah Mempersiapkan Mau Kemaligai Pernikahan Semoga Semoga Ini Apa Namanya Persiapan Nikahnya Pun Lancar Segala Macam Dan Yang Pastinya Jangan Lupa Undang Kami Insya Allah Doanya Oke Sekurang Dan Lebihnya Kami Mohon Maaf Atas Segala Kesilapannya Dan Jangan Lupa Untuk Sahabat Kreatif Mohon Dukung Channel Ini Dengan Cara Subscribe Channel Kami Like Comment Dan Share Agar Kedepannya Lebih Banyak Teman Ngopi Yang Kita Hadirkan Yang Memiliki Prestasi Wawasan Pengalaman Yang Banyak Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah ladım Terima